Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Jadi, senior saya dari UI, udah lulus dari Korea, yang saat ini menjadi rektor IPS di Sumbawa, Pak Hairul Hudaya saat ini. Memiliki informasi, ada informasi beasiswa di Korea Selatan, dan saya coba pelayan, Alhamdulillah diterima. Jadi, memang PR hidup saya belum selesai, Mas Tanji. Jadi, memang passion saya pengen lanjut education secara formal. Dan, ini juga itu pertama, jadi pertama passion. Kedua, ini buat saya jadi enabler juga. Enabler baik buat bisnis ataupun secara teknologi. Jadi, enabler ini maksudnya, dengan saya go abroad, saya menambah networking. Juga saya menambah pasti teknologi untuk Javatech, dan membangun mindset reset. Kalau hanya sekedar running bisnis, teknologi itu, ya saya bisa hire orang gitu ya. Tapi, saya nggak akan merasakan feel itu kalau nggak saya yang merasakan, kalau istilah coach Fahmi ya, guru saya di coach Fahmi ya. Itu, overstayannya kurang gitu. Overstayannya itu, kita meresapi bisnis yang kita jalani gitu ya. Meskipun kita, tanda kutip, harus mengorbankan waktu dan segala macem gitu. Tapi, buat saya, itu seninya ya dalam bisnis itu. Jadi, bisnis itu ke macem-macem ya, seninya ya. Ada yang terjun totalitas, ada yang, kalau saya modelnya model yang, yaudah, disambi aja. Ya, so, no problem. Teman-teman Javatech juga support, ya sudah. Selama memang saya menjalankan kewajiban saya, ya gitu ya. Sebatas apa yang saya bisa lakukan, gitu. Jadi, penting bagi teman-teman juga yang, jadi gini, ketika sudah memutuskan bisnis, nggak usah kaku kayak kan Ebo juga, oh bisnis aja ya. Nggak mau ngapain gitu ya. Nggak gitu juga, gitu ya. Ya, bisa sambil bisnis, bisa sambil ngajar, bisa sambil kerja. Itu, apa namanya, kondisi orang beda-beda. Ya, itu fine-fine aja buat saya, kayak gitu. Dan, apa namanya, sepulang dari sini, memang enabler ini penting buat reputasi Javatech juga, gitu ya. Jadi, kalau sudah master atau PhD kan, kredibilitinya tuh, ya, kredibilitinya lebih kuat dalam hal di dunia industri ya, gitu. Karena memang, to be honest, dengan kondisi jaringan yang Javatech punya, waktu itu memang kurang nendang ya, gitu. Makanya, saya butuh enabler-nya terkait reputasi juga, gitu. Ini bangun reputasi ya, dan ini kan reputasi nggak bisa instan. Ya, apalagi bisnis yang saya jalan, gitu, bisnis bukan yang dalam arti, oke, jualan selesai, gitu. Enggak, gitu. Ini bisnis long term, gitu. Dan butuh mindset riset yang sangat kuat, gitu ya. Ya, misalkan, let's say, Elon Musk, gitu, atau kayak Steve Jobs saat itu kan. Risky pun harus kaku punya master atau PhD ya, tapi pasti mereka memiliki mindset riset yang sangat kuat di sana. Itu timnya juga, tim-tim reputasi yang sangat kuat, gitu. Nah, di masa Indonesia, ya, salah satu jalannya, ya, lanjut studi lagi, itu, either formal atau informal. Kalau sebenarnya itu, saya nggak mempermasalahkan kaitannya sama menjalankan bisnis atau apa. Karena memang, secara pribadi juga, saya bermain di beberapa kaki lah, ibaratnya kayak gitu. Artinya kan, kutip di sambi juga. Cuma lebih, ya, tadi sih, mungkin jawabannya adalah karena passion, sesuatu yang cita-cita, apa, cita-cita belum tercapai. Cuma pasti menantang banget. Karena kan, tadi kan, Bang Haji bilang, kita selisih 2 tahun plus, ya, 2 tahun ke atas, gitu. Artinya kan sekarang usia udah pertengahan 30 lah, 30... 35 sekarang. Oh, 35 ya, bahkan 35. Iya, betul. Sementara saya sendiri yang masih 31, 32, selalu berpikir, gitu. Gue sebenarnya ada keinginan untuk kuliah lagi, sedikit lah, sedikit gitu. Cuma, salah satu yang memberatkan adalah, aduh, ih, udah segini, eh, umur, eh, gitu. Apa, bisa nggak gue belajar lagi di kelas, duduk, eh, belajar mah oke lah, ujiannya itu, gitu. Terus juga, ngeriset paper lah, apa, segala macem dengan... Iya, 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 betul-betul. Udah 10 tahun terakhir, apapun Bang Haji mungkin udah, ya, udah 10 tahun juga gitu, profesional. Karena nggak pernah duduk lagi di bangku kelas, gitu ya, mendengarkan dosen lagi. Apalagi sekarang di luar negeri, luar negeri yang not a band. Apa, bukan bahasa Inggris, gitu. Itu pasti menantang banget, ya, dan... Bangat, bangat. Pilihan yang berani banget, gitu. Bangat, gitu. Jadi memang ketika saya memutuskan ini, banyak teman-teman saya, ya, mas Jafatek, teman-teman Jafatek, ya, teman-teman yang dekat, ataupun yang baru kenal juga, 99% itu kaget, gitu ya. Kayaknya mereka tuh nggak percaya, lu ngapain sih kuliah lagi, gitu kan. Lu udah di CEO, segala macam, gitu-gitu ya. Buat, ya, gitu. Apa namanya... Jadi environment kita tuh memang secara natural itu akan senantiasa bertolak-belakang dengan keputusan kita. Itu pengalaman saya. Baik itu keputusan ke Saudi, ya. Keputusan kita tuh akan selalu mendapatkan konfrontasi dari lingkungan sekitar, gitu ya. Dan buat saya tuh jadi pelajar sendiri, ya. Buat, ya, ya, soke, gitu ya. Let's think ini, let's think ini. Namanya pendidikan kan ada gagal, ada berhasil, ya. Betul nggak? Apalagi ada ujian, namanya ujian pasti ada gagal, berhasil, ya, gitu ya. Ini kalau kita bicara bab the worst, worst, worst case-nya, gitu ya. Misalkan nggak lulus atau nggak ini selama pendidikan itu buat saya, ya, fan-fan aja, gitu ya. Kita udah belajar, ada yang udah didapat, gitu ya. Dan emang tujuan saya nggak pure ijasa, gitu ya. Tapi emang mendapatkan knowledge, network, dan juga mindset, gitu ya. Buat saya, saya ping-fan aja, gitu ya. Ya, kayak semacam traveling, ya. Traveling of life aja, gitu ya. Tapi bukan berarti saya menggampangkan, ya. Itu kan worst case-nya. Tapi tetap target saya selesai, gitu. Apa yang harus saya mulai, gitu. Dan memang berat, ya, alhamdulillahnya memang mostly education-nya pakai bahasa Inggris, ya. Meskipun ada satu-dua mata kuliah, dosenya tetap pakai bahasa Korea, gitu ya. Untungnya tuh kuliahnya mulai lebih praktikal, ya, ke dunia industri. Jadi tetap pakai, apa namanya, secara meski materi pakai bahasa Korea, tapi ketika interaksi satu sama lain pakai bahasa Inggris, gitu. Nah, ini tantangan juga, saya belajar bahasa Korea jadinya, gitu. Mau gak mau. Belajar, belajar. Ya, karena sih, walaupun di sekolah gak dipakai, tapi kehidupan sehari-hari mesti, ya. Betul. Ke pasar, ya, naik taksi, ya. Mau gak mau, nak, buat survival, ya. Itu survival memang perlu belajar. Apalagi anak-anak saya sekolah di sini. Terus ya, belajar bahasa Korea juga. Saya juga jadi mau gak mau belajar bahasa Korea, gitu. Iya sih. Jadi, ya, banyak belajar lah. Bukan karena lagi Korean Wave, nih, milih Korea. Oh, enggak. Saya gak ikut-ikutan Korean Wave, tapi sedikit-sedikit nonton drakor juga. Karena nonton drakor juga ada fungsinya juga. Jadi kita listening-nya terlatih, ya. Alasan gitu, ya. Alasan. Spik-spik. Iya, iya, iya. Cuman ini kan, oke, di Korea ambilnya S2, S3, gitu. Dan sebenernya, ini ya, di podcast sebelum ini tuh aku ngobrol sama profesor, ada salah satu profesor, namanya Prof. Hendro, ya. Dia tuh profesor di Jerman, profesor di, apa namanya, Jacobs University. Jacobs University of Bremen. Oke. Dan dia terpilih dari profesor, teacher of the year, lah, oleh kampus tersebut. Jadi memang, apa ya, memang keren lah, gitu, si profesor ini. Nah, salah satu diskusi kita kemarin itu adalah memang kalau di Indonesia, di Indonesia rata-rata startup founder ataupun CEO dari startup, anggaplah pebisnis lah ya, gampangnya gitu, pebisnis itu rata-rata S1, gitu. Sedangkan kalau di negara-negara maju, itu adalah, ya, S1 nggak cukup, gitu. Tapi ya, S2, S3, bahkan PhD, gitu. Karena memang, apalagi untuk perusahaan teknologi. Kayak kita lihat kan, oke, yang kita sering jadikan contoh, misalnya kiblatnya Amerika, gitu. Kayak Facebook atau Microsoft, CEO-nya DO. Tapi kan DO-nya itu ada satu, DO-nya Harvard, yang pertama. Yang kedua adalah, apa namanya, itu satu atau dua dari sekian ribu, gitu loh. Padahal, ternyata berdasarkan rata-rata, berdasarkan statistik. Kalau di Amerika, apalagi di Jerman, gitu ya, rata-rata yang startup founder itu nggak cukup S1. Dan usianya memang usia 35, 38, kayak gitu. Makanya, kalau ada, apa, kan, apa ya, teman-teman sepantaran juga umurnya kurang lebih sama lah. Suka ada diskusi di grup, gitu, di grup ada startup Bandung, gitu. Oh, umur kita udah segini nih, nggak, masih agak, udah malu nggak ya? Terus ada orang yang nge-share artikel, gitu. Oh, ini rata-rata startup founder sukses itu umur 40 sekian, gitu. Jadi, kayak masih ada buffer. Oh, iya, ya, oke, kita masih bisa lah, gitu. Menurut saya, keputusan Bang Haji untuk ngambil S2, S3 sekaligus, itu bisa jadi salah satu, apa ya, salah satu, nanti percontohan mungkin, kalau ngomongin bikin bisnis, apalagi basisnya. Amin. Jangan cuman S1, apalagi DO, gitu. Apalagi S1-nya juga nggak pindah. Nah, insya Allah itu. Jadi, orang salah ngambil sampel. Ya, bener, saya ada, tapi nggak ngeliat keseluruhan, kayak gitu. 1 in million lah ya, 1 in million. Jadi, 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 itu keren banget. Yes, yes, yes. Nah, kalau kaitannya sama Korea, apa namanya, kan berarti ini baru masuk ke Korea pas lagi jaman COVID, ya? Betul, betul. Ya, sekarang lah bulan ke-8 lah jalan. Gimana tuh, gimana tuh? Ya, dari Maret, jadi... Bukannya ada restriction, gitu, terus juga prosesnya apakah di sana, bagaimana? Mungkin belum pernah ngalamin di Indonesia, kan ya? COVID di Indonesia, kan? Ya. Harapmu dewel. Jadi, ketika aku landing di Korea, bulan Maret ya, tanggal 16 semarin, 14 Maret 2020, itu lagi puncak-puncaknya di Korea, 4.000, 5.000 lah, sampai 7.000 sitaran segitu lah, itu puncak-puncaknya. Tapi, hebatnya Korea, dan karena memang coverage-nya juga nggak terlalu luas ya. Jadi, apa namanya, mereka nggak pernah ada istilah lockdown. Nggak ada. Jadi, yang ada adalah, apa namanya, pengetahatan ya. Pengetahatan, kalau lesen kita ketatkan PSBB lah, misalkan, gitu ya. Jadi, modelnya itu mereka pengetahatan yang keluar masuk, gitu. Nggak sampai sarang, itu mereka nggak pernah lockdown, gitu ya. Jadi, tetap bisnis as usual, gitu ya. Jadi, yang ada pengetahatan. Bahkan sekarang lebih ketat lagi. Artinya, semua yang masuk itu di karantina, gitu ya. Karantina. Terus juga harus swap. Swap dari negara asal, setelah landing, swap lagi. Nggak pakai rapid, ya. Swap, gitu ya. Dan, meskipun negatif, harus di karantina, gitu ya. Itu semua pendatang. Jadi, memang, dan mereka sangat-sangat menjalankan SOP-nya, gitu ya. Jadi, kalau saya punya A, ya dijalankan A. Itu, itu, apa namanya, resep rahasianya yang sangat mengerjakan di Korea. Jadi, nggak, nggak. Oke, karena dia pejabat, nggak, nggak bisa, gitu ya. Mau pejabat, mau siapapun, tetap ikuti aturan. Itu hebatnya Korea di situ. Terus juga, kenapa Korea juga, yang saya salut, di tengah pandemi dan ekonomi yang sempat kena resesi, ya, gara-gara dihantam COVID kemarin, mereka di bulan September kemarin mencanakan Korea New Deal, gitu ya. Green Deal. Mungkin para dengar kebijakan ini. Kebijakan ini sebenarnya gini. Dia mengadopsi kebijakan Roosevelt di Amerika. Kalau dulu dia bikin di Amerika itu ada namanya dam, gitu ya. Proyek dam untuk membendung air. Jadi, membangun infrastruktur. Jadi, kalau dam yang dibendung Amerika itu air untuk irigasi. Jadi, kan, mereka bawa infrastruktur bendungan. Terus juga buat irigasi segala-galanya. Jadi, efeknya banyak, ya. Jadi, itu gulu, ya. Nah, Korea yang dibendung adalah data, dam data, gitu ya. Pemerintah memendung data. Kalau udah banyak data, kan, mau irigasinya, mau aplikasi apa, sistem apapun bisa. Buat kesehatan, buat IT, buat AI, dan segala macem. Jadi, more than big data, kayak gitu. Ini yang luar biasa, apa namanya, apa, aku hadir kemarin, memang di saat iklim risetnya sedang digenjok-genjoknya sama government Korea, kayak gitu. Jadi, cita-citanya number one AI country in the world, gitu ya. Gak tanggung-tanggung. Meskipun sekarang masih peringkat, ya, 20 besar, ya, gitu ya. Tapi ya, mereka benar-benar serius, ya, menggarap. Dan salutnya saya tuh antara akademisi dengan industri, ya. Triple helix-nya, ya. Government, industri, dan akademik itu benar-benar rapat, gitu ya. Giatnya tuh kecil. Jadi, kalau ada akademisi, ada riset segala macem, langsung dilempar ke industri. Digenjok dari pemerintah Korean New Deal tadi. Itu luar biasa sinkron, dari inline. Jadi, gak mensana, inkoporesano. Apa itu? Apa itu? Universitas kesana, industri-nya kesono. Gak begitu ceritanya. Jadi, luar biasanya, makanya percepatannya luar biasa. Memang, culture-nya luar biasa, ya. Culture etos kerjanya, terutama yang aku alami di sini, dunia akademiknya, benar-benar kita, daya inovasinya itu digenjat abis, gitu ya. Pokoknya serba bikin sesuatu yang inovatif, lah, gitu ya. Nah, apapun itu. Jadi, di sini kita gak hanya sekedar belajar di kelas, terus, enggak, sebenarnya so far sih, kita online terus sih, gara-gara-gara COVID, ya. Belajar, terus ujian, enggak, enggak, enggak gitu. Kita ngerjain sesuatu project real dari industri, kita bikin sesuatu inovasi, gitu ya, untuk dibuat riset baru, kayak gitu. Jadi, memang luar biasa. Berarti, tadi ya, kuliahnya, ini kan udah 8 bulan di Korea, ya. Berarti kuliahnya ini masih kuliah online, ya, berarti? Belum ada datang ke kampus, atau apa namanya? Datang ke kampus. Jadi, aku udah ambil 6 mata kuliah. Sorry, iya, 6 mata kuliah. 2 mata kuliah yang ketemu di lab. Sisanya 4 online semua. Betul. Dan memang, setiap hari tetap ke lab. Tapi, yang sifatnya kelas besar, itu enggak ada. Oh, iya, iya, iya. Itu menarik banget sih, yang apa ya. Kayaknya, memang, kalau negara-negara maju tuh, concern terkait dengan problem solvingnya dari industri, nyari solving ke universitas atau lembaga riset, memang udah berjalan dengan bagus sih. Di kita memang yang masih, Exactly. Masih apa ya, masih. Banyak PR, banyak PR. Saya yang nyebutnya penjang PR, bahasa halusnya. Iya, iya, iya. Karena, apa yang tadi aku bilang juga ya, kan abis ngobrol sama teman-teman, apa, profesor dari Jerman juga, aku kan setelah S1, waktu itu sempat kursus di sana, dan ngambilnya memang, waktu itu dari Kemen Ristek, ngambilnya tuh, ditugaskan untuk, dalam tanda putih, jualan inovasi lah, atau jualan teknologi. Atau bahasa ininya, intermediator teknologi lah. bagaimana kita bisa menjembatani antara researcher, dan industri, kayak gitu. Di Jerman, polanya bagaimana kita coba terapkan di Indonesia. Ya, walhasilnya di Indonesia, masih jauh sih, jauh dari yang kita, tempat belajarnya, satu contohnya. Walaupun memang, waktu itu ada fondasi yang cukup bagus, yang dibangun. Tapi, tapi, mudah-mudahan kita on the track lah ya, PR ya, PR-nya mudah-mudahan banyak. PR, PR. Yang knowledge-nya, ini, lalu mengisi ke, ke pemerintahan, kayak gitu. Ya, ya. Jadi memang, kita roda triple E list-nya, belum bekerja di Indonesia ya. Makanya, cuman kita juga menyalahkan yang udah ada, juga gak wise juga ya, yang ada, apa yang bisa kita lakukan, for now, ya do it aja, setelah apa yang kita bisa. Kayak, misalkan Javate ini, ya sudah, kita mengoptimalkan resource yang ada, baik jaringan teman-teman kampus, ataupun alumni, ataupun dengan industri, ya kita lakukan gitu ya. Kita gak bisa tuh nunggu, nunggu kebijakan bener dulu nih, gitu ya. Wah, itu sampai botak ubanan, sampai numbuh lagi rambut, gak kelar-kelar gitu. Mendingan, duit aja dulu, kayak gitu. Selama memang kita lakukan, gak menyalahi hukum, kayak gitu misalkan ya gitu. Ya begitu, PR banget. Sebelum ngomongin, lebih lanjut terkait bisnis. Aku sering lihat di Instagram juga ya, kayaknya dirimu kan terbuka, terkait dengan keberpihakan politik ya. Oh iya. Itu, reasonnya apa tuh, kenapa terbuka terhadap keberpihakan politik ya. Berarti boleh disebut ya, kalau gak mau jawab juga gak apa-apa sih sebenarnya. Oh iya, santai aja, santai. Suka nge-posting tentang apa ya, sebagai relawan PKS, atau apa, kayak gitu ya. Banyak lah, kita ngisi di sana, sebagai, ya, benderanya loh, bendera PKS, kayak gitu kan. Iya, iya. Kenapa tuh, kenapa itu dilakukan? Maksudnya, apakah melihat itu sebagai sisi positif, atau, ada, ya, emang perjuangan lah, kayak gitu. Kalau menurutku jadi gini aja, itu lebih kepada, this is me, gitu ya. Ini gue, gitu, maksudnya, I'm not doing something wrong, kayak gitu. Jadi ya, alami aja, natural, gak yang harus, mau meraih sesuatu, jadi apa, enggak. Jadi ini, jauh sebelum, jadi gini, saya berpartah itu, semenjak, apa namanya, masa muda ya, maksudnya setelah lulus kuliah, saya berpartah, gitu ya, apa namanya, jadi sebelum, sebelum jauh, sebelum Javatek, dan juga sebelum, tadi memang udah berpartah, gitu. Itu bagian dari, pilihan hidup ya, itu choice aja, gitu. Dan, berikutnya, di bidang-bidang yang saya biasa share di, di social media itu, karena memang, bidang yang, saya glutin di partah, itu, sangat orkaitnya dengan teknologi, gitu ya, dengan digital, digital marketing, gitu, jadi in line banget nih, sama, baik dunia bisnis, ataupun dunia teknologi, ya, apalagi dengan data, IT, jadi, buat saya, ya, in line juga, gitu ya, meskipun kalau gak in line juga, ya, it's okay, I'm, political party, kayak gitu, selama, jadi gini, as long as it's right, gitu aja, jadi ya, siapapun berhak, selama kita gak, jadi gini, ketika bicara personal, it's free, ya, mau declare partai apapun, agama apapun, itu bebas, karena itu personal, ya, tapi ketika sedang kita lagi berbisnis nih, maka saya babnya gak ada, buat partai, gak ada, saya gak pernah kalau dalam berbisnis, lagi bisnis nih, lagi rapat, pak, partainya apa, pak, enggak, gitu, kagak bakal, itu salah tempat, nah, ketika saya bisnis, pur ngomong bisnis, solusi, A, B, C, D, C, gak pernah bahas-bahas yang di luar, di luar kamar lah ibaratnya, bahasnya yang bisnis aja, jadi, kuncinya tuh profesional, ketika memang kita lagi bisnis, ya tunjukkan kalau Anda tuh perform, kayak gitu, di bidang apapun, gitu, mas Mandi, jadi ya, apakah itu ada, ada, apa ya, apakah itu ada dampak positif, atau dampak negatifnya terhadap profesionalitas, atau bisa, jadi misalnya gini, ketika, misalnya kasih konteks ya, misalnya gara-gara orang melihat saya partai A, konteks positifnya adalah, oh, dia ini nih, ah, gue, gue ada project, gue kasihnya ke dia deh, karena, apa ya, ibaratnya ada kedekatan yang intangibilnya, kayak gitu, atau malah, malah, bisnis sama dia, dia mah, kan orang partai itu, apalagi dia terlalu, frontal, keterlibatannya terhadap, partai tersebut, atau ya, berperan politik tertentu, gitu, apakah ada salah satu dari dua efek itu, gitu, so far sih, belum ada ya, aku pribadi belum, belum menemukan, ekses, atau akibat, aku declare berpartai, terus, karena itu, oh, jadi kamu PKS ya, nggak jadi deh bisnis, belum pernah kejadian, kayak gitu, semoga sih, nggak usah, nggak perlu kayak gitu ya, karena, berarti tandanya, nggak profesional, gitu ya, karena, what I, what I choose itu, nggak, nggak ada hubungannya dengan bisnis, kayak gitu, itu pertama, kedua, apa namanya, terkait dengan pilihan ini, sebenarnya, mau menunjukkan aja sih, bahwa, kita tuh profesional, maksudnya, aku menyontohin bahwa dari pribadi tuh, ya, lo bebas mau pilih apapun, tapi kalau mau, dari dalam, apa, dalam bahan berbisnis, ya, bisa lo profesional, kayak gitu, bukan karena, ini gue orang partai, maka gue bisa dapat project, dari jalan partai, jadi, to be honest, aku tuh nggak pernah dapat project, ya, buat javatech, karena dari partai, jujur, bukan, jadi aku nggak, bukan tipikannya memanfaatkan, nggak, gitu, ya, partai-partai, ya nggak, aku nggak minta-minta tolong, persis partai, tolong dong cariin project, nggak, nggak, aku nggak pernah ngemis, kayak gitu, ya, mandiri, itu terpisah, dalam arti, dalam bahan profesional, jadi jaringan partai, ya, dalam hal galganisasi, leadership, gitu, silaturahim, melayani, gitu ya, ketika bisnis ya, aku cari di, mandiri, usaha sendiri, nggak ada hubungannya, maksudnya gini, kalau, dengan berpartai jadi kaya, gitu ya, nggak perlu tuh, pusing belajar lagi, gitu ya, pasti udah poya-poya, misalkan, tapi nggak, makanya, ya, belajar di negara orang, susah-susah di sini, gitu, karena apa, mau menunjukkan bahwa, ini loh, ya, gue berpartai, bukan untuk, apa namanya, memanfaatkan sesuatu, kayak gitu, jadi, contoh dari, dari sendiri dulu, ya, itu menarik sih, sedangkan kalau di, kita di, 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 di Indonesia, kan, memang sangat, apalagi yang, berbisnis, termasuk saya sendiri, gitu, sangat hati-hati sih, terhadap, seperti itu, karena kan, satu, tadi ya, mungkin banyak sekali, yang bisa tercederai, dengan, apa yang kita yakini, walaupun, ya itu tadi, pilihan personal, kembali lagi, cuman, masalahnya kalau, Indonesia masih terlalu sensitif, tapi kalau di luar, misalnya, bahkan sekarang kan lagi, pemilu Amerika, gitu, kalau ngikutin, beberapa, bukan ngomongin pebisnis, pebisnis mah, lebih-lebih, gitu, cuman kalau, public figure gitu, misalnya kayak artis, itu sangat, sangat terbuka, kalau di luar, di Amerika ya, kita katakan, kalau Swift, ini baru-baru kan, baru aja ngomongin, dia tuh, pronya ke Joe Biden, ya kayak gitu, gak ke Trump, kayak gitu, dan itu terbuka aja, penggemarnya, dalam konteks public figure, penggemar gitu ya, kalau dalam konteks bisnis kan, bisa aja konsumen, kayak gitu kan, penggemarnya no problem aja, itu pilihan yang memang, sudah bebas, mungkin, di kita masih, masih ada beban, kayak gitu, PR, PR mulu, bentang-bentang lagi, betul PR, jadi, gini, kalau gak ada yang memulai, akan selama-lamanya, culture itu akan terus ada, gitu, dan kita harus, berusaha mendobrak, hal kayak gitu, mungkin karena Melayu, Melayu, melayu kan agak, apa ya, cari aman, gak enak, gak enak ya, penuh dengan kebaperan, gitu ya, ya, it's okay, tapi, jadi gini, kalau kita akan sama-sama berpikir, begitu terus, maka, kita gak kapan majunya, kapan terbukanya, terhadap perbedaan, kayak gitu ya, misalkan Panji, partai, PDIP, ataupun, apapun ya, it's okay, no problem, kalau dalam hal politik, oke kita berbeda, tapi ketika sekali gak mau bisnis, ayo jalan bareng, kayak gitu, jadi, kita harus membudayakan, atau mendobrak hal-hal yang, sifatnya gak ada hubungannya nih, sama yang kita lagi kerjakan, ya sudah, kayak gitu, mau anda agama apapun, mau partai apapun, kalau lagi soal kerja, kerja, gitu, profesional, kita harus budayakan kayak gitu, kayak gitu, kayak tokoh huluk tuh, huluk itu, tokoh huluk ya, yang Avenger, dia dukung Palestina, terbuka aja, kayak gitu. Ya, salah satu, apa, mungkin satu-satunya partai yang, apa ya, apa ya, kalau orang bisnis tuh, gak apa-apa ada di sana, biasanya tuh Golkar sih. Aduh, ini nyebut merek banget ya, seru juga nih, seru. Ini merek lain ya. Iya, 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 siap, siap. Berarti ini, berarti ini, apa namanya, berarti siap dong ya, untuk misalnya, jika suatu saat, ada panggilan politikan, kalau kita ngomongin, apa, ini sebagai anak tanah, yang siap ditembakkan kemana-mana. Siap, siap. Sebagai butir peluru. Butir-butir peluru, siap di membahas. Ini kita, jadi, kalau ada yang ngerti, apa yang kita omongin, oke, 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 oke. Jadi ini ya, flashback ke SMA ya, flashback ke SMA ya. kita cukup karena kalau pernah juga bekerja di telko di Aksiata di Saudi kalau yang di Saudi itu ini mungkin dua pengalaman hidup yang berbeda nih ya ketika kehidupan di kalau tambah di Indonesia lebih-lebih lagi ya pernah di Indonesia, pernah di Saudi Saudinya di Riyad ya di ibu kotanya gitu, terus sekarang EO juga yang ibu kotanya apa nih yang sangat berbeda culture-nya ya antara misalnya kalau kita ngomongin Indonesia dengan Saudi apakah Saudi seperti yang orang-orang Indonesia persepsikan gitu, yang strik terus apa dan segala macem, sedangkan Korea apakah seperti yang Indonesia persepsikan juga gitu cewek-ceweknya cantik-gantik cowok-cantik ganteng-ganteng jadi pertama-tama jadi gini kenapa saya soal background kenapa aku ngambil post-graduate lagi dalam hal keilmuan bisnis ini ya jadi gini 8 tahun berkarir di telko terus berikutnya handle bisnis Javate Automation ini itu dua dunia yang berbeda dua planet berbeda Mas Panji gitu telko and automation is cukup banget gitu ya meskipun sama-sama dari elektro elektro di mazabnya banyak ada otomasi ada telko kayak gitu dan dan ketika ngeran bisnis 2017 ini jujur to be honest itu dalam hal teknologi aku tuh ngeblank 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 namarti fondasinya tuh gak dapet gitu fondasi karena dulu kan emang backgroundnya telko gitu ya jadi harus belajar dari awal gitu ya dan dan terlalu sibuk untuk belajar lagi ketika di Indonesia gitu ya karena kan kita fokus bisnis kepada akhir yang belajar itu agak sulit kecuali kita harus sit in gitu ya dedicated belajar dan ini inilah momennya dan aku memang disini memang bener belajar industri artificial intelligence which is support buat R&D nya Javatek gitu ya nah itu pertama kedua terkait dengan pertanyaan kehidupan di Arab dan Korea itu memang different banget gitu ya culture nya jadi kalau culture Saudi itu kalau bahasa kita itu culture santuy gitu ya culture santuy baik secara masyarakat civilization nya jadi jadi gini 5 tahun itu serasa kayak 5 hari atau 5 bulan di Saudi ya aku tuh 5 tahun ya tapi itu cepet banget gak kerasa gitu ya karena santuy gitu ya budaya kita sering ngopi ke taman gitu ya meskipun kerja tetap kerja ya apa namanya engineer ya tetap aja sering begadang tapi karena kehidupannya flat ya damai santuy ya gak kerasa gitu ya jadi terus juga di jamanku tuh masih agak strict dalam arti dulu belum ada bioskop belum ada K-pop masuk belum ada BTS masuk dan banyak hal ya tapi 2019 kemari itu semua sudah tsunami apa namanya barat dan K-pop itu masuk ke Saudi mereka bisa nyetir di jalan perempuannya gitu ya K-pop BTS bisa manggung gitu ya itu bisa search aja di Youtube gitu K-pop atau BTS atau pokoknya artis-artis Amerika udah bisa manggung di Saudi artinya gak se-strik yang dibayangkan gitu ya meskipun mungkin hukum-hukum kayak hukuman mati yang tetap ada dan itu pun ada pun dengan gak sembrono ya dengan proses gitu ya jadi memang banyak pemberitaan-pemberitaan yang lebay-lebay terkait dengan pemberitaan-pemberitaan jadi itu untuk Saudi ya jadi santuy dan relatif sekarang lebih terbuka karena memang mereka visinya 2030 visinya itu Saudi baru ya dalam arti mereka gak mau tergantung lagi sama minyak gitu mereka mau mengoptimalisasi resource-resource non-minyak dan gak gitu jadi resource para wisata digencot makanya perempuan-perempuan nyetir makanya boleh ada panggung segala macam jadi mereka non-oil and gas dan banyak hal terus juga saudisasi banyak pekerja-pekerja yang ibaratnya yang middle law itu sekarang di handle banyakan orang-orang Saudi gitu dulu dimanjain bahkan sampai kasir aja apa-apa negara luar sekarang udah mulai yang kasir yang apa namanya itu orang Saudi itu untuk Saudi ya sekarang Korea nih Korea pas ke Korea itu saya tujuh bulan nih udah kayak tujuh tahun kayak gitu ya kebalikannya jadi waktu itu sempit banget jadi kekurangan waktu deh kalau di Saudi serba melimpah waktu kalau di serba kekurangan waktu karena 24 jam waktu kita dapatnya 24 atau 2 kali lipat kerjaannya kayak gitu kasarnya gitu rasanya gak cukup waktu 24 jam itu kita kalau 24 per 7 maunya 48 per 7 maunya mungkin maunya 48 jam karena tugasnya banyak banget kayak gitu projeknya banyak gitu ya dan ambisi untuk inovasinya tinggi gitu ya kayak gitu itu udah letak budaya perbedaan letak etos kerja gitu ya kalau culture secara umum ya kalau Saudi ya memang mereka kan budaya hasilnya kan tertutup ya nah tapi kalau pas ke Korea ya tau sendiri dah lihat aja K-pop gitu BTS ya gitulah kesarian masyarakat di Korea ya begitu semuanya jadi mereka memang mencerminkan negaranya masing-masing kayak gitu kalau lihat Saudi lihat aja Muhammad bin Salman dan perempuan itu itulah pakaian pernah cerminannya kalau lihat Korea ya begitu banyak kayak BTS K-pop itu ya begitulah atau lihat film-film drakor itu cerminan budaya mereka memang itu menarik yang Saudi di podcast ini juga sebelumnya pernah ngobrol sama ada namanya Kang Adan ya senior saya juga dia tuh ini bisnis travel umroh sih umroh dan haji dan pernah di Saudi handle restoran gitu berapa eh bukan di Saudi sih di di dimana ya iya Pak kalau gak salah di iya di Saudi betul karena kan di Mekah ya untuk jamaah haji atau untuk teman-teman dari Pramugari Garuda yang kayak gitu-gitu berakhir 5 tahun gitu disana kalau gak salah dan salah satu yang dia apa ya yang dia obrolin juga kaitannya adalah terkait dengan orang Saudi yang memang relatif gak mau tadi jadi pekerja apa ya minimal job lah ya pekerja kelas pelayan atau pekerja yang kayak gitu-gitu dan budaya mereka untuk serving memang rendah banget gitu jadi kalau ketemu menurut dia kalau ketemu apa ya itu tugas imigrasi orang Saudi itu boro-boro ramah gitu tapi memang lo ngapain ke negara gue kayak lebih begitu gitu sangat bertolak belakang dengan Indonesia yang relatif lebih apa ya kita kan lebih serving lah ya orangnya lebih-lebih begitu gitu tapi tapi di jaman itu mereka juga dia tuh jauh lebih dulu sih kalau saya gak salah ingat karena dia udah dari dia tuh 2003 angkatannya udah udah lebih dulu di setelah lulus langsung di Saudi sekian tahun gitu pada kemudian itu dia cerita udah mulai apa ya orang-orangnya udah mulai pengen belajar yang luar alih-alih menyuruh dia belajar bahasa Arab lo ngobrol sama kita bahasa Inggris aja kayak gitu jadi udah pengen coba lebih terbuka kayak gitu jadi udah mulai menerima dan sekarang kayak 2019 ke sini mungkin jadi udah lebih lebih ini lagi ya lebih terbuka lagi dan memang oh iya sesuai rajanya juga kayak gitu kan katanya memang menggenjok pariwisata juga ya kena covid nih di 2020 kalau kalau yang Korea aku pernah denger gini sih kredonya orang Korea karena sempat ada startup Korea juga yang apa ya kita diskusilah di Jakarta gitu mereka tuh sampai keluar kata-kata atau kredo ataupun apa ya istilahnya ya kayak cemoohannya orang Korea kalau ada orang Korea yang males mereka bilang lu jangan males kayak orang Jepang kayak gitu lu jangan males kayak orang Jepang gitu jadi padahal di mindset kita kita sebagai orang Indonesia ngeliat orang Jepang kan kayak udah workaholic banget banyak yang iya workaholic tapi orang Korea sebagai jokesnya diantara mereka adalah jangan males kayak orang Jepang jadi seolah-olah orang Jepang yang udah sebegitu kerja karena itu masih lagi males jadi makanya mungkin atas kerjanya jadi tinggi banget jadi bisa semaju sekarang mungkin itu salah satu keywordnya jarak merdeka dengan Indonesia Korea kan tipis-tipis 49-45 kisaran 40-an tapi memang dengan rentang itu mereka jadi negara maju bahkan bisa menguasai industri Samsung LG elektronik di pasar dunia itu pertama terus apa namanya tapi kalau ditarik secara histori memang Korea sama Jepang ini agak sensi karena Jepang kan pernah menjajah Korea ini PR-nya juga buat ini jadi secara lagi discuss di sejarah itu memang Korea ini agak sensi karena ya dijajahnya gak tahun-tahun 30 tahun lumayan ya lumayan lama dan sempat ya gitulah jadi makanya kredo-kredo atau cemuan itu bisa jadi sangat ada bahkan sempat kan Korea di bahasa Jepang dulu segala macam dan sampai saat ini pun perseturuan antara Samsung terus Toyota dengan Hyundai gitu ya terus memang Jepang kalah elektronikanya dalam hal HP misalkan Samsung belum ada lawan sama LG untuk bagian elektroniknya masih menjuara ya kayak gitu ya gitu ya setiap negara ada plus minusnya ada kelebihan kekurangannya kayak gitu terus ketika cerita-cerita sama profesor saya ini yang soal Jepang ini ya terus kan ada mahasiswa Korea Vietnam juga ya cerita-cerita Vietnam juga pada dijajah terus profesornya nanya sama siapa dijajah sama Jepang wah Jepang ini memang tukang dijajah gitu cerita-cerita aja pas lagi masalah apa namanya antar negara kayak gitu Indonesia juga jadi ini dong jadi temen dong disana kan dijajah juga ya dijajah ya Indonesia Korea Vietnam ya sama-sama dijajah Jepang gitu berarti kalau lagi kuliah disana bahkan level kuliahan juga etos kerjanya terasa ya biasanya kan kalau kita kerja ya memang kalau di dunia industri pasti kan di-forsier gitu tapi di dunia akademis di-forsier tuh harus tugas dan segala macem gitu-gitu ya betul jadi untuk masing-masing yang beasiswanya based on lab based on profesor gitu jadi kalau saya nyebutnya bukan forsier sih gitu ya saya sih nyebutnya tuh neringin baju gitu ya neringin baju gitu ya sampai kering gitu ya gak perlu dijemur lagi kebaik ya mas Paji ya gitu jadi kalau mau ngeringin baju mas Paji gak perlu jemur cukup itu aja dikeringin pakai tangan kayak gitu ya gitu jadi memang ketika ngobrol sama mas mas ini yang khususnya engineering ya yang engineering itu ternyata tipikalnya sama tipikal profesornya segala macam itu similar gitu ya tipikal mereka semua profesornya pokoknya keras gitu ya gak ada yang santuy penuh mengejut inovasi gitu ya makanya ya no matter Samsung dan LG itu merajai pasar elektronik HP misalnya gitu ya ya itu buahnya dari itu gitu terus apa namanya serba apa namanya cepat serba buru-buru dikit-dikit hurry gitu ya kayak gitu budayanya lembur ya workaholic gitu profesornya jadi mau-ngamu ya mahasiswanya ngikut kan gitu ya kalau mau survive berarti kalau kalau ngeliat di youtube kan suka banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Korea tuh yang kayak happy-happy gitu tapi ternyata enggak ya mungkin yang saya enggak bilang seluruh pasti gue sama ya kan kalau engineering tipikal similar tapi yang kayak bagian humaniora language gitu ya dan beasiswanya yang beasiswa government yang lab atau profesornya enggak perlu nyari-nyari projekan ya mungkin itu sangat mungkin bisa santoy sangat mungkin bisa k-pop-k-popan gitu ya mungkin aja kayak gitu kayak gitu-gitu tapi kalau yang engineering apalagi yang beasiswanya dari profesor mudah siap-siap gitu ya banget sing-singkan baju gitu ya siap-siap ini siap-siap perubadan gitu ya aku ini berangkat 73 gitu ya hari ini 63 gitu ya dalam berangkat dalam waktu 7 bulan gitu ya 10 kilo saja luar biasa ini berarti dalam keadaan penuh stress kita ngobrol ya it depends ya karena memang kan pola hidup disini emang-emang secara ini lebih sehat ya ya lebih objektif sehat kenapa kalau di Indonesia itu udah pollution terus makan mulu terus naik mobil ya jadi jadi menggempul lah itu namanya lemak gitu ya tapi disini antara rumah dengan kampus jalan kaki sekitar 15 menit dan topologinya tuh gak flat topologinya seperti kehidupan never flat topologinya tuh naik turun jadi perbukitan ya naik turun kayak gitu lumayan jadi memang olahraga jadinya dan saya selaku muslim agak sulit mencari datangnya jadi gak halal buat bisa dikonsumsi ini harus pesan dulu jadi gak semudah kalau di Indonesia kan ada banyak-banyak-banyak macam ya itu mampir dikit ada suatu merek makanan bisa langsung dibeli makan on the spot kalau sekarang kagak bisa makan on the spot haram buat aku selalu muslim karena kan disembelinya gak sesuai syariat islam kayak gitu harus cari nunggu kayak gitu ya laku lehal jadi lebih sehat sih memang kalau dari segi kesehatan mungkin itu juga faktor faktor menurunnya bukan cuman karena tekanan karena hidup lebih itu dan memang dan lebih bekerja ya memang sih jadi kerasa kerjanya nah kalau dikompare kampusnya nih labnya lah kalau dikompare fasilitas lab atau apa yang pendidikannya lah ya secara umum gitu Ui kan kampus terbaik juga gitu ya ITB Ui karena unggul lah di Indonesia kayak gitu dikompare dengan nama kampusnya apa di Korea Kukmin Kukmin University Kukmin ya kalau dikompare kampusnya Bang Haji sekarang gimana tuh apakah kampus-kampus terbaik di Indonesia nih bisa seimbang lah atau secara fasilitas masih jauh juga ternyata kayak gitu atau bagaimana oh oke jadi kalau kita lihat ranking kampus Ui dengan Kukmin ini memang gak terlalu jauh ya bahkan Ui Tubianus lebih tinggi gitu ya tapi bukan bukan berarti wah Ui lebih tinggi nyesel Donny Kukmin enggak gitu jadi gini kan kita melihat itu jangan parsial kalau disini Kukmin oke secara peringkat secara seluruh dunia memang kalah sama Ui gitu ya tapi disini networking dengan industrinya nempel banget gitu ya terus support dari kampus dalam hal fasilitas tinggi kayak gitu jadi memang satu aspek memang kalah misalkan dari Ui gitu ya tapi aspek Lani itu enggak bisa disaingin kalau kita environmentnya masih di Indonesia kayak gitu jadi banyak hal-hal yang memang apa namanya kalau di total nih bobotnya Kukmin menang kayak gitu ya dengan networking dan segala macemnya kayak gitu kan disini juga kita kerjasama sama kampus-kampus yang ini juga ya ketika ada satu riset kita kerjasama dalam kampus-kampus lain yang rankingnya lebih tinggi jadi memang environmentnya itu sangat penting buat apa namanya meningkatkan daya riset kita kayak gitu dan juga mungkin etos cara bekerjanya ya kalau di kita memang hanya dilet tapi kalau disana mungkin lebih langsung kawin dengan industri kayak gitu-gitu betul betul banget yang mahal betul intangible asetnya too much kalau disini jadi kita enggak bisa ngeliat dari tangible-nya doang dan bayangin ini swasta swasta rasa negeri terbaik di Indonesia bayangin swasta bisa swasta bisa ngasih beasiswa ada enggak di Indonesia yang beasiswanya 90% dari kampus terus dari lab ada lagi jadi memang enggak bisa dicari di Indonesia kalau swasta kecuali mas Panji the best dapat program khusus dari universitas swasta mungkin ada tapi ini swastanya untuk multinasional dan sebutnya udah ribuan mahasiswa udah dikulusin sama kok yang dari beasiswa itu dan ini luar biasa ya itu tadi kan kalau kita mikir duitnya dari mana ya kalau enggak dari pemerintah karena kreatifnya mereka kreatif dalam perjalanan industri yang satu ini ya fundingnya mereka jadi karena perkawinan dengan institusi tadi jadi mereka enggak kelimpungan nyari dari funding tapi memang kalau di korea juga sama dengan di indonesia maksudnya ada kampus terbaiknya juga kayak ada kayak apa apa nama kampusnya korea SNU SNU nomor satu kalau kukmini negeri dan itu negeri ya iya negeri kan Seoul National University dia negeri emang yang lima besar negeri semua kukmini itu 30 besar se-korea gitu ya undustur sekorea ya sekorea dan aset sama UI yang nomor satu di indonesia dan negeri gitu ya jadi kita cukup ketinggalan dilihat kayak gitu ya iya kalau kita bicara IPK totalnya ya ya Tubianus masih kalah kayak gitu nah kalau ngomongin bisnis nih bang ya Javatek itu apa sih sebenarnya nih bisa kalian lihat kan automation market leader jadi itu ini visi Javatek jadi automation itu kan oh ya Mas Manji apa teknik fisika kalau salah ya betul oh teknik fisika gitu ya jadi kita banyak belajar ya betul instrumentasi automation pasti adalah berkaitan jadi kita mau unggul dibilang automation otomatis gitu ya otomatis baik sisi teknologi ataupun pelayanan yang sifatnya kita fokusnya tepat guna untuk industri kayak gitu nah kata tepat guna ini yang kompleks gitu ya kenapa karena bicara tepat guna kan banyak variablenya ya variabel harga variabel cost variabel teknologi itu sendiri variabel dengan culture industri kayak gitu-gitu dan ini memang kita visinya automation market leader tapi jargon kita simple solution for your automation jadi dibina otomasi tapi karena emang kita melihat market di Indonesia itu jadi gini kita harus meng-educate banyak educate people ya kita harus meng-educate juga customer dan supplier kita juga harus meng-educate terkait dengan apa namanya kebijakan yang ada nah ini baru melahirkan simple itu gak simple nah itu javateh jadi memang kuncinya kita terus belajar makanya motivasi aku belajar disini kan buat bisa ngerti bisa melahirkan solution yang simple itu gimana kayak gitu dan gimana supaya bisa kasih solusi yang automation itu gimana sih kayak gitu apalagi ini termasuk bagian dari bidang yang terus berkembang dengan cepat ya ada industri 3 terus sekarang industri 4.0 nah ditumpang oleh AI data ataupun machine learning di pelari kayak gitu-gitu tuh apa namanya semua berkelindahan gitu ya dengan bisnis javateh ini kayak gitu ya makanya javateh ini kita mau jadi juga terus apa namanya in touch in line dengan customer gitu ya sambil kita meng-improve solution yang udah ada gitu jadi sekilas pengenalan javateh ini udah ada tiga apa namanya solusi utama solusi utama pertama utility management kita bantu mantau otomatis pabrik ya utility-nya energi utility jadi kan kalau di pabrik tuh banyak boiler chiller itu kan utility mesin-mesin utility elektrikalnya nah itu kita pantau secara otomatis kayak di background saya nih cukup bisa tuarum mereka memantau utility pabriknya mereka gak perlu keliling-keliling dan it happens until today mostly pabrik Indonesia masih manual keliling-keliling mas Panji gitu makanya kita masih towards ya industry for the zero masih menuju tiga aja belum mature apalagi empat kayak gitu ya kayak gitu itu yang ITPS-nya seperti itu yang kedua kita bantu manufaktur itu dalam memantau output production-nya output production-nya penting kalau Mas Panji punya pabrik plastik pabrik toples atau pabrik yang sifatnya jadi dari mesin apa robotiknya ya itu kan gak mungkin kita hitung satu persatu ya nah kita butuh tarik data itu secara otomatis cukup di warrumnya bisa kelihatan dan kita juga hitung OII-nya overall equipment effectiveness jadi efektivitas equipment mereka berapa persen sih kalau dibanding rasio keberhasilan produk dengan kegagalannya kayak gitu didapatlah 60 persen 80 persen kayak gitu dan ketiga Javatech itu menawarkan solusi serialisasi track and trace mungkin pernah dengar ada barcode QR code sampai data matrix itu bagian dari serialisasi produk jadi itu menghindari produk countervating jadi khususnya di food and beverage di medicine gitu ya itu kita bantu generate code-nya gitu ya jadi kan QR code itu kan kayak sidik jari ya nah kayak gitu kita bantu QR code-nya dengan programming kayak gitu itu tiga solusi utama nanti ini ya soon ya akan kita tambah dengan AI sentuhan AI nah ini yang yang masih blue ocean ya mas Panji untuk AI di manufaktur kayak gitu ya itu itu juga jadi marketnya sebenarnya pun spesifik ya kalau di Indonesia gitu ya niche aku juga tahun lalu akhir tahun lalu eh sekitar akhir tahun lalu pernah pernah ngerjain project tapi sebagai subconnya sih sebenarnya subcon spesifik untuk creating dashboard EMS sih Energy Monitoring System sebenarnya dari Excel kalau aku gak salah ingat ya jadi Excel ngasih kerjaan ke satu company gitu lah company IT sekaligus dia manage beberapa sitenya dan monitoring energi dan kontrolnya di pembangkitnya Excel untuk power tower-nya gitu nah untuk dashboard-nya dan apa namanya API untuk menaikin sensor-sensor on location dengan kontrol room-nya di Jakarta gitu itu kita yang kita yang bantu aku sama tim yang bantu ngerjain ininya kayak gitu dan itu pun apa namanya salah satu project yang udah lama apa ya ibaratnya dulu aku kuliah kaitannya sama itu gitu cuman kan belakangan memang tidak mengerjakan hal-hal yang kaitannya dengan itu gitu monitoring controlling terus juga automation walaupun hanya kita bukan bukan ngasih solusi secara langsungnya tapi part of the solution kayak gitu tapi tapi itu itu ini sih memang niche ya dan kliennya pun memang harus ya mungkin ini pilihan yang tepat sih kalau untuk harus ngambil S3 ya biar lebih berfungsi ibaratnya perlu seperti itu jadi iselanya deep learning dalam deep learning kayak gitu dan ini jangan-jangan itu projectnya barengan nih kita yang Excel itu jadi Excel itu kan punya ribuan tower itu dia bagi-bagi ke vendor dan vendor itu punya seponnya lagi nah japannya supon salah satu vendornya kayak gitu iya dan maksudnya apalagi tadi kenyataannya ini ya aku baru karena temanku juga banyak yang jadi automation engineer kan dan kerja di industri yang cukup mapan lah tapi itu berarti kenyataannya bahwa masih banyak yang belum terjadi itu mungkin di industri-industri industri kan luas banget ya di Indonesia SME-nya terutama SME small medium enterprise itu mostly masih jauh dari industri 4.0 ya oh berarti targetnya target marketnya kalau contoh kliennya kayak gimana nih contoh kliennya Javartek jadi yang udah bahkan yang multinational pun ada yang belum digitalisasi oh gitu jadi iya ntar di ini ya di sensor contohnya iya loh dia multinational dari negara tetangga ya iya kan dan dia belum digitalisasi dan 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 saya terima kasihnya dalam arti gini mereka membebaskan kebijakan itu desentralisasi diserahkan ke negara masing-masing cabang masing-masing different sama Samsung Samsung itu terpusat bro software itu gak ada dari luar mau otomatisasi apa dari dari pusat jadi kita itu bentengnya benteng tembok berlin kalah kali itu gak bisa tembus gitu Samsung tapi kalau kayak Jepangnya tuh kalem gitu ya kita bisa bisa masuk gitu itu mereka belum digitalisasi itu bro IMS itu kita udah install di mana JABBK gitu itu satu sampel ada yang kita support juga apa namanya vendornya ini tolong di ini ya itu tuh perek-perek pokoknya yang spare part gitu ya jadi satu mobil itu itu terdiri dari banyak perusahaan pintunya doang pernya doang bempernya doang itu beda perusahaan mas Panji kacanya doang nah bagian cembe doang kayak gitu nah kita support itu jadi mereka juga butuh otomasi dalam monitoringnya itu tadi counting partnya udah eksporusi berapa yang reject berapa itu PR banget buat sekali industri besar gak mungkin dicatat satu per satu kayak gitu iya mungkin ini ya aku jadi ingat sih mungkin ada yang mungkin ada yang bisa kita kolaborasi ini ya karena ada satu hal yang beberapa bulan yang lalu itu ada satu apa ya satu incoming requirement gitu dari inbound marketing kita ada suatu pabrik logistik gitu ada suatu pabrik logistik mereka nyangkanya key wing yang kita ini bisa menghandle juga antrian logistik atau truk-truk yang datang mau masuk ke pabriknya dia karena tapi ada jadi kan kalau di pabrik mereka mau masuk pabrik loading ataupun ngambil barang ngambil barang itu kan nunggu gitu kan akhirnya terjadi penumpukan tuh penumpukan lama dan segala macem sehingga makin mahal kosnya karena bisa jadi lama tuh oke lah mobil yang pertama baru datang tapi kalau mobil yang ke-10 aja mungkin bisa baru besok atau lusa kayak gitu kan jadi tibu lantrian kayak gitu cuman datang inquiry ke kita kayak gitu aku bilang anak-anak enggak kita gak handle itu gitu loh karena terlalu apa jauh banget lah kita kan fokusnya ya itu pinahan fokus aja walaupun secara teknologi mungkin bisa kayak gitu tapi udah kebayang ketika dilempar ke kita ya itu mah simple sih kita butuh ini ini dan segala macem nah mungkin nanti kita bisa obrolin deh kayaknya itu lebih cocok dilempar ke javatek itu sabi banget bro sabi sabi banget jadi kalau di kita ada nanya terminal automation system gitu ya terminal automation system aplikasinya buat di depot-depot ya depot-depot bukannya SPBO ya ya SPBO bisa tapi mostly buat depot yang apa namanya loading-unloading gas atau minyak di pelabuhan gitu itu kan kan ada queuing truck ada apa namanya macem-macem itu kita outdoor disitu nah itu bisa banget sabi banget buat sistem truck itu gitu ya itu sistemnya itu track interest tadi yang saya ceritain gitu bisa pakai itu kalau terkait dengan itu kan berarti javatek ini adalah perusahaan service ya jadi ketika ada inquiry apa javatek mencoba mencari solusinya end-to-end gitu kan ya end-to-end kita coba solusikan ada rencana ke produk gak bang produk ya dari tadi dari tiga produk itu kita mas-masing bikin software-nya dari tiga yang yang IMS terus output production yang IMS ini namanya t-click nama produknya yang output production namanya apa namanya jadi lupa gagal asli udah lama gak gak nyebut JT Pro terus yang ketiga JT Code kayak gitu ya nah apa namanya tiga ini kita punya software-nya jadi gini kalau IMS itu kita pakai hardware apapun tapi program software-nya dari javatek kayak gitu begitu pula yang solusi production sama serisasinya itu kita punya tampilan dashboard-nya kayak gitu itu yang ya meskipun masih banyak improvement-nya at least ada lah untuk yang kita jual kayak gitu untuk brand-nya gitu ya bisa buat web label juga ya karena memang tadi core business model kita B2B kayak gitu iya ya kenapa aku tanya gitu soalnya apa namanya kalau kita ngikutin trend-nya sekarang kan sebenarnya perusahaan berbasis produk dibanding dengan perusahaan berbasis jasa yang lebih apa ya kalau berbasis jasa kan kita selalu custom sesuai dengan client-nya ibaratnya kayak gitu sedangkan kan kita lebih cepat untuk berapa ya growth-nya atau scaling-nya jauh lebih bisa direkayasa dan dipercaya lah kayak gitu jadi apalagi kalau aku lihat juga salah satu potensi juga mungkin ya dengan Bang Haji lagi kuliah juga adalah manfaatkan kekuliahannya ini untuk misalnya join inkubasi yang ada di Korea itu kan salah satu yang bagus juga tuh aku lihat ya inkubasi startup di Korea kan juga masuk yang bagus gitu jadi memang jadi gini mas Panji memang di Korea ini government-nya manstimulus ya khusus foreigner ya yang muda-muda buat bikin startup disini gitu bayangin jadi cuman kemarin aku sendiri sayangnya lagi keos-keosnya ngurus kuliah sendiri ya jadi belum bisa join ini program itu tapi nanti mudah-mudahan ada rejeki waktu ya saya bilang waktu itu jadi ada rejeki disini ada rejeki waktu biar bisa join disitu itu programnya dahsyat banget kita punya inovasi kita jualan disini jadi itu barang gitu ya udah ada ide segala cuman keos banget ke startup itu kan ada salah satu ke apa ya iya ke startup itu kan aku pernah namanya ya nama programnya Oasis mas beda lagi Oasis marik-marik jadi emang khusus untuk foreigner yang punya startup dan itu memang ya karena mutualis ya mereka ciptakan ekosistem environment gitu ya ya memang pada ujungnya maka kan mutualis ke koreanya sendiri ya mereka kan akan ada menggerakan ya ketika teknologi kan harus ada legalnya disana pajaknya pasti kan rekor ya udah jauh lebih apa ya advance lah pemikirannya dibanding dengan Indonesia dan ya mature banget asing saja betul ya you know what I mean lah oke oke apalagi nih bang selain yang tadi jatah tech yang boleh diceritakan kalau paket bisnis ya jadi kita lebih jadi gini fokusnya adalah jadi gini automation ini marketnya sekarang nih ya itu dikuasai oleh produk luar kompani luar yang mau aku sampaikan pada kesempatan ini adalah coba kita anak-anak negeri kita harus berani punya mimpi besar musikun kita mulai dari yang kecil-kecil dari perusahaan kecil seperti Jafateng ini kan kecil ya tapi jangan takut untuk bermimpi besar jangan takut untuk wah udah ada perusahaan besar dari oke let's say perusahaan S perusahaan macam-macam kita ya jangan ya sudah itu justru dengan ukuran kita yang konses kecil ini kita lebih lincah gitu ya untuk bertumbuh jadi poinnya adalah ayo anak-anak negeri Indonesia jangan takut bangun mimpi jangan takut berkarya gitu ya jangan takut yang udah ada justru kita sama-sama membangun apa namanya semangat untuk memajukan teknologi anak-anak dari bahasa sendiri kayak gitu itu yang mau saya contohkan dari diri sendiri dulu dan dari Javatech dulu gitu ya kita bisa kok survive dan kita bisa kok bangun karya seluruh diri sendiri gitu ya itu jangan minder kita jangan ya ibatnya membebek aja gitu kasarnya tapi lagi-lagi nih coba memang pilihannya mau bekerja atau mau berbisnis kan pilihan tapi bagian teman-teman memilih jalan bisnis jalan inovasi ayo kita sama-sama apa namanya majukan nama bangsa Indonesia gitu di dalam luar negeri kayak gitu ini penting nih karena saya cari-cari nih di bisnis ini gak ada nih yang ya semua saingannya ya yang gede-gede ya itu tadi punya luar semua kayak gitu ya 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 oke ini kita udah lumayan panjang nih abang ya 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 mungkin apa ya ada hal lain yang ingin disampaikan yang belum sempat saya ulik gitu barangkali untuk yang dengerin ini yang dengerin kalau ngeliat profilnya sedikit sekilas ya profilnya sebenarnya sih usianya tuh usia yang paling banyak ya cerok paling besar adalah usia 18 sampai 30 awal lah 32 oke oke dan ya lumayan kan alhamdulillah bukan alhamdulillah ya gak tau ya ngomong-ngobrol kayak gini ternyata banyak yang dengerin gitu terutama di Spotify alhamdulillah jadi alhamdulillah ada faedahnya ada faedahnya ada ngobrol-ngobrol gini aja kan sebenarnya betul-betul kadangkali ada yang belum saya tanyakan atau ingin disampaikan gitu ceritanya ya cukup sih ya tinggal itu aja nanti yang bagian queuing tadi ditunggu nanti kita obrolin off the record betul-betul ya tetap tetap kalau udah ngomongin cuan inget aja gitu ya gak mau ketinggalan ini terakhir mungkin apa di Korea nih apa tinggal apa kehidupannya tinggal apa di apartemen atau di rumah atau kayak gimana sih aku belum pernah belum pernah ke Korea jadi gak tau oh iya mahal mahal oh iya jadi Seoul itu number one expensive di Korea gitu mahal itu bienus mahal ya itu tadi kenapa aku pilih apa namanya kuliah lagi juga dengan jadi gini kalau kata teman disini ya kalau mahasiswa beneran tuh kayak Aji itu gak mungkin lanjut masih kepulang duluan karena udah bawa keluarga anak ada tiga dan harus nyewa rumah gitu ya itu dengan mahasiswa dari profesor ini gak mungkin cukup gitu ya makanya itu gunanya kita udah ada bisnis jadi ada revenue monthly ya itu satunya dari Jakartek ya gitu makanya pentingnya berbisnis itu karena once kita mau decide apa emang udah ada basis income-nya misalkan itu pertama terus ini rumah ini dekat kampus jadi rumah itu dibagi-bagi sama yang punya rumah jadi satu rumah dibagi empat empat keluarga ya aku di bagian yang di ground floor memang cocok nih punya anak-anak kecil di ground floor gak gak mengganggu tetangga gitu ya apa namanya sekitar kalau jalan kaki kurang lebih hampir satu kilo ya berserta liup-liup jalannya ya gitu dan ya sehat sih jadinya pulang balik dua kilo oke oke deh semoga sehat terus disana keluarga happy terus juga sekolahnya ini kan S2 plus S3 masih berapa tahun lagi ya kurang lebih empat tahun dua bulan lagi empat tahun dua bulan kalau satu bulannya setelah satu tahun ya makanya waduh mungkin makin lama makin lebih ringan kali atau kan ya kita baru datang mungkin apa ya adaptasinya masih belum jadi dua belas tahun mas mancing gak belajar itu ya dua belas tahun yang lulus 2008 kalau lagi 2020 kan dua belas tahun dua belas tahun kalau lagi itu luar biasa culture shock di kepala itu lumayan pening ya tubianas tapi ketolong pesen tadi aku suka baca suka nulis suka sesuatu yang teknologi meskipun ketika bicara detail ambiar juga gitu ya tapi ya fan aja akhirnya kayak gitu salah satu apa ya salah satu concernku juga tuh kalau mikir lagi kuat gak ya nah pentingnya juga bawa keluarga ya karena ketika udah ada keluarga yaudah jadi kita akan lebih jejak gitu ya di Korea gak kuat sih kalau sendiri sih nah kayak gitu itu tadi apalagi di number one expensive ya di Korea jadi kalau di ini bulanannya 640 ribu won per bulan setara berapa tiga belas setara berapa ya 60 hampir 8 juta ya 8 jutaan ya ya 8 juta dengan kursus 13 ya sama 12,5 oke 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 rumah doang belum yang lain oke kalau mahasiswa beneran bukan nyambi pengusaha jebol ya wassalamualaikum jalan-jalan doang di Korea gitu oke oke bang thank you ya waktunya ya sama-sama siap juga mas Panji di Indonesia ini aku tutup dulu nanti baru kita aku abisin apa aku tutup recordingnya dulu baru nanti kita siap terima kasih terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarkan podcast ini sampai akhir semoga obrolan kita ada manfaatnya sampai kemampuan di podcast Ngobrol Bisnis episode selanjutnya bye bye